The B-I-D-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-D-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik Kakak berharap adik-adik baik selalu ya Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik punya suatu keinginan? Misalnya, HP baru, sepeda baru, dan sebagainya Nah, apakah suatu keinginan itu sama dengan apa yang kita perlukan atau yang kita butuhkan? Yuk kita saksikan percakapan Doni dengan ibunya mengenai hal itu Ma, Doni kan sudah naik kelas nih, beberapa bulan lagi masuk ke kelas baru Ma, kalau aku pindah sekolah boleh nggak? Pindah sekolah? Maksudnya kamu mau cari sekolah baru? Itu loh ma, kayak si Bobby, pindah ke sekolah yang baru, yang deket mall Keren sekolahnya, terus katanya disana ada anak artis ma Wah, anak mama banyak maunya nih, kemarin minta dibelikan HP baru Padahal yang lama masih bagus, sekarang mau pindah sekolah Doni, mama mau tanya nih, kamu punya rencana mau pindah sekolah Karena keinginan hati kamu, atau memang perlu untuk pindah? Yah, Doni mau pindah aja sih ma Karena sudah bosan di sekolah yang lama Siapa tahu Doni bisa kenalan dengan mereka, dan bisa ikut terkenal ma Doni, kita harus bisa membedakan mana yang lebih penting antara keinginan dengan yang memang kita perlukan Kita cenderung lebih memilih apa yang kita inginkan daripada yang kita perlukan Kamu masih ingatkan kisah Lot yang berpisah dengan Bapak Abram? Lot memilih daerah yang menyukakan hatinya Yaitu lembah Jordan yang indah seperti taman Tuhan Kemudian ia menetap dekat kota Sodom Namun pada akhirnya kota Sodom dan Gomorrah dihancurkan oleh Tuhan Karena kejahatan dan dosa-dosa mereka Dan Lot pun kehilangan segala hartanya Dan istrinya pun menjadi tiang garam Hanya Lot dan kedua anaknya yang selamat karena pertolongan Tuhan Wah iya benar ya mah, segala sesuatu yang kita inginkan untuk menyukakan hati kita Belum tentu itu yang terbaik untuk kita Doni kamu ingat kan cerita Bapak Ishak dan Ripka? Iya mah, Doni masih ingat Bapak Ishak menikah dengan Ripka Namun Ripka mandul sehingga mereka tidak punya anak Namun Bapak Ishak tetap berdoa kepada Tuhan untuk istrinya Dan Tuhan mengabulkan doanya Sehingga Ripka istrinya itu mengandung anak kembar Yaitu Esau dan Yaakub Nah kita bisa belajar dari Bapak Ishak Ia berdoa memohon kepada Tuhan untuk diberikan anak Ia percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadanya Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya Bapak Ishak menikah pada saat usianya 40 tahun Dan pada saat usia 60 tahun Ia baru memperoleh anak Nah demikian pula dalam kehidupan kita Bila kita memohon sesuatu kepada Tuhan Dan Tuhan memandang apa yang kita minta itu baik menurut kehendaknya Maka ia akan memberikannya kepada kita Namun bila Tuhan belum memberikannya Ia tetap Tuhan yang baik Nah adik-adik apakah adik-adik sedang berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan Lalu apakah yang kita minta itu sesuai dengan yang kita butuhkan Nah kalau itu baik untuk kita Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya Namun apabila Tuhan belum menjawab doa kita Ia tetap Tuhan yang baik Adik-adik mari kita berdoa Bapak di surga rencanamu selalu indah pada waktunya Ajar kami untuk tetap percaya Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan pada waktunya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih